Makan di restoran Korea tapi duduknya lesehan Jadi kali ini aku sama temen-temen kantor aku makan di restoran Solong Tang Solong Tang itu adalah sup yang terbuat dari kaldu tulang sapi Di dalamnya tuh ada bihun sama irisan daging sapinya juga Buat yang suka kalian juga bisa tambahin daun bawang kayak gini Yuk langsung mari kita coba Ini makannya harus hati-hati banget ya karena panas banget Buat supnya ini rasanya kaldu banget tapi cenderung ke hambar Makanya kalian harus tambahin garam sama lada sendiri Menurut aku Solong Tang ini berasih healthy food banget tapi tetep enak Kalau kalian ke Korea wajib coba juga ya Bukbang Dak Galbi di Korea cek Kali ini aku mau makan Dak Galbi isinya itu selain ada daging ayamnya Aku pilih yang ada isi baby octopus juga Dak Galbi ini dimasak pake bumbu pedas gitu rasanya enak banget Selain daging ayam sama baby octopusnya disini ada topping lainnya juga Yaitu ada sayur, ada toknya, terus ada toge juga Komplit banget ya perpaduannya oke banget Nah uniknya restoran Dak Galbi di Korea Kalau kita pesen nasi goreng, nasi gorengnya itu baru bakal dibikinin setelah kita selesai makan ayamnya Aku suka banget sih overall aku rating 9.10 You can eat di Korea harganya cuma 100 ribuan Ya sekali ini kita bakal makan all you can eat tokpoki di restoran yang namanya Duki Nah ini udah tersedia pilihan tokpokinya banyak banget Selain tokpoki mereka juga ada sosis, sundae, sayur, sama ada fish cake juga Kalian bisa ambil sepuasnya yang kalian suka dan sebanyak yang kalian mau Terus ini untuk pilihan sausnya kalian bisa racik sendiri Ada berbagai varian gorengan juga loh yang bisa kalian ambil Ada all you can eat ramen sama omuknya juga Kalau semua makanan yang kalian mau udah diambil bisa dimasak kayak gini Aku juga udah ambil beberapa gorengan sama omuknya juga Yuk langsung kita makan Kalau buat tokpokinya ini variannya banyak banget Tapi untuk favorit aku tuh yang isinya mozzarella Dan untuk gorengannya sebenernya tuh enak-enak Cuma kurang garing aja Omuknya the best sih bisa refill sepuasnya Terakhir yang gak boleh ketinggalan kalian juga bisa bikin nasi goreng kayak gini Oh iya kalau kalian mau coba Duki ini juga ada di Indonesia Overall aku rating 8,5 per 10 Tambahin sate ayam korea yang kejunya lumer banget Jadi kali ini aku bakal cobain street food korea yang famous banget Namanya dakkochi atau sate ayam korea Pilihan rasanya tuh banyak banget Tapi kali ini aku cobain yang spicy cheese Lihat deh kejunya melimpah banget Pas aku tarik langsung lumer semua Untuk tekstur ayamnya ini juicy dan lembut banget Dan sausnya bener-bener pedas loh temen-temen Kejunya juga berasa banget Satu tusuk harganya 4.000 won atau 50.000 rupiah Nah abis makan yang pedas-pedas aku mau minum si kye atau minuman tradisional korea yang terbuat dari beras Rasanya unik dan sedikit manis Satu gelas ini harganya 2.000 won atau 25.000 rupiah Seperti jajang myon dan tang suyuk yang dimakan jin sama RM Kalau temen-temen suka nontonin acara BTS Pasti kalian tau deh jajang myon sama tang suyuk ini sering banget dimakan member BTS Nah langsung aja kita makan Camo kesemita Kalau temen-temen yang belum tau Saus jajang myon ini terbuat dari pasta kacang kedelai hitam yang difermentasi Biasanya jajang myon ini dimakan bareng tang suyuk Salah tang suyuk sendiri ini adalah daging goreng tepung pake saus asam manis Dagingnya bisa daging ayam, sapi, ataupun babi Jadi sebelum kalian beli kalian tanya dulu ya Menurut aku kombinasinya tuh perfect banget Pantes member BTS pada suka Tepain menu baru KFC yang katanya pedas banget Jadi menu barunya namanya Goju Kwasak atau Chili Crunch Black Label Aku bakal pesen yang satu box isi 3 piece Dan ini penampakannya wah gila serem banget ya Kayak pedas banget Apakah aku sanggup buat menghabiskan ini guys Ayo kita coba satu dulu pindahin ke piring Mari kita langsung coba Ini aku cobainnya tuh udah ngeri-ngeri banget ya Karena takut kepedesan Tapi ternyata pas aku cobain Gak pedes temen-temen Rasa sausnya tuh cenderung kepedes manis menurut aku Gak pedes-pedes banget Dan Chili Crunchnya itu juga gak terlalu pedes menurut aku Tapi overall menurut aku sausnya enak Gak nyiksa juga kan makannya Tetep enjoy menikmati rasa pedesnya Overall aku suka aku rating 9 per 10 Makan nasi kotak korece Untuk makan siang kali ini aku udah beli nasi kotak atau lunchbox yang super lengkap Penampilannya sih menarik banget ya Langsung aja kita coba satu-satu Yang pertama pastinya kita dapet nasi Terus untuk side dishnya ini lengkap banget Kita dapet 4 macem Yang pertama ada brokoli Ada sosis Terus ada kacang-kacangan Sama gak lupa ada kimchi Untuk yang lauk utamanya ini sendiri Aku pilihnya yang samgiob sal Tapi yang bumbunya pedes gitu Enak banget Gak ketinggalan juga ada sundu gujige yang bahan utamanya tahu Untuk satu set lunchbox yang super lengkap ini Harganya 9.000 won Atau sekitar 100.000 rupiah Overall ini lengkap dan enak banget Aku rating 10 per 10 Bang satu kotak ayam yang paling terkenal di korece Jadi kali ini aku udah pesen chickennya Dari BHC nih Aku pesen rasa yang hot puringkel Kalian dapet spicy sausnya juga Langsung aja kita makan Sumpah-sumpah ini tuh kulit ayamnya garing banget Terus bumbunya itu meresap Kalau bumbunya sendiri ini rasanya tuh kayak bumbu kentang goreng Tapi lebih enak dan lebih pedes Oh iya kalau kita pesen ayam Pasti kita juga dapet acar lobaknya Terus balik lagi deskripsiin ayamnya Daging ayamnya sendiri ini juicy dan lembut banget Kalau aku sendiri sih lebih suka makannya kayak gini aja Gak usah ditambah saus lagi Karena bumbunya tuh udah mantep banget Sebanyak ini satu kotak harganya 18.000 won Atau sekitar 240.000 rupiah ya Terus gak lupa kita minumnya juga dapet cola Overall aku rating 9 per 10 Kayak ini ulang tahun di korea Tapi di restoran Indonesia cek Gak berasa banget ya Aku udah tinggal di korea selama setengah tahun Dan kali ini aku berkesempatan Rayain ulang tahun aku yang ke-22 di korea Aku bersyukur banget walaupun aku tinggal sendirian Tapi aku masih bisa ngerayain ulang tahun aku Barang temen kantor sama temen-temen exchange Nah untuk birthday dinernya Aku makan di bakso bejo korea nih Temen aku pesen bakso Dan aku pesen nasi goreng sama ayam penyet Gak lupa sama jus apukatnya Sumpah udah kangen banget Kali ini udah dijamin halal ya Kalian gak usah tanya lagi Jadi selama setengah tahun tinggal di korea Ini pertama kalinya aku makan makanan Indonesia lagi Dan rasanya enak banget Aku jadi makin kangen deh sama Indonesia Sumpah ini nasi gorengnya tuh pedes Enak banget Dimakannya pake kerupuk Makin enak lagi Ayam penyetnya dipakein sambal Mantep banget Dan minumnya jus apukat Pake susu coklat Enak banget Emang yang gak ada yang bisa ngalahin makanan Indonesia Walaupun mahal Aku rating 10 per 10 Cekar ayam yang pedes banget Yang pernah dicobain karya es Dulu kak ia pernah mampir kesini Namanya warang buldakbal Tapi kalau dulu kak ia pesennya tuh yang kering Aku pesennya yang kuah Karena semua orang disini pesennya yang kuah Jadi aku pikir ini yang paling bestsellernya dong Dan ternyata bener dong Ini kuahnya tuh pedes banget Oh iya disini tuh side-thesnya terkenalnya Pake jumok bab atau nasi kepal Jadi kita harus kepal-kepalin sendiri nih Kayak gini Cocok banget sih dimakan pake cekarnya Aku juga suka cekarnya itu Dipakein sayur toge yang banyak Kalau cekarnya ini teksturnya kenyal Dan aku udah pesen yang gak pake tulang Jadi enak Overall aku rating 8 per 10 Anyang Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya